Sederalun kantor Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Aceh di Jalan Tengku Imum Lengbata, Banda Aceh selasa 23 Juli masih disegel oleh pengurus partai. Penyegelan ini sudah berlangsung selama 3 hari sejak Minggu 21 Juli yang dilakukan oleh 20-an pengurus harian dan kader partai tersebut. Aksi ini sebagai bentuk penolakan keputusan DPP PAN terkait penghukuhan Tengku Hasbullah sebagai Ketua DPW PAN Aceh dan Irfan Nusir Rahsman sebagai Sekretaris.